1050 kalau kurang murah murahin maju Oke kalau kurang-murah dimurahin lagi digoyak sampai jadi peluangnya masih ya oke harga baru harga baru oke pastinya murahin lagi kurang murah murahin lagi pokoknya kecet terus sampai bawah ya oke burung udah makan pun ya total ini ring double tapi yang terhormati Oh terhormati Oke emang di nota berapa ini Mas Nani Mas Riki sedang bungkus-bungkus apa nih Mas Cak Ijo nih Romanya lagi ada pemburungan ini yang ke-1 teman-teman dan ini untuk yang yang ketiga semuanya dari totalnya empat teman-teman ini untuk yang Jawa Timur ya Mas ya oke yang Jawa Timur nih teman-teman nih dari teman kecoman yang borong apa gimana Mas Riki borong-borong jadi semakin siang semakin banyak teman kecomannya kita yang lagi pada Panto ya teman-teman di kiosnya Sandy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman kecomannya untuk di kesempatan hari ini Master burung kembali lagi ke pasar burung Pramuka dan pastinya selalu semangat memberikan informasi buat para teman kecomannya dari stok dan harga burung di kios pasar burung Pramuka ya nah ini menjelang hal hibur semoga review Master burung untuk hari ini bermanfaat buat para teman kecomannya jadi untuk hari ini Master burung mau coba review kiosnya Mas Sandy teman-teman seperti biasa disini dator PMI untuk teman-teman kecomannya tinggal lanjut lurus saja menuju lokasi kiosnya Mas sendinya ya dan sebelum kita sapa-sapa atau sampai ke lokasi Master burung ucapkan banyak terima kasih buat para teman kecomannya yang selalu hadir simak dan tonton video channel Master burung untuk dukungannya jangan lupa tekan tombol subscribe nyalakan notifikasinya terima kasih dan buat kios yang diliput besokat teman kecomannya semoga selalu diberi kesehatan dimudahkan urusannya dilancarkan rizkinya amin ya robbal alamin dan ini untuk lokasi kiosnya Mas sendi Assalamualaikum Mas simeng Waalaikumsalam bosku gimana nih untuk kabar di hari ini Mas hari ini selalu ceria selalu ceria ya Oke dari Sabtu tanggal 14 Januari kita kembali tahun baru tahun baru udah lewat ya Oke kita informasinya lagi untuk para teman kecomannya nih masih main nih stok yang terbaru di Giosnya Mas sendi ada burung apa aja nih kira-kira terbaru seperti biasa pasti temen-temen tahulah Oke ya tetap tersebut adalah cak hijau Oke selalu ada cak hijau ya dan pasti ada yang lainnya Mas ya oke dan untuk pemesanan Mas bagaimana nih pemesanan area Jabutabik saya coba masuk Oke luar daerah transfer dulu baru-baru kiri-baru sebelum ditransfer bisa cek fisik melalui video call atau kirim video bersih ya tuker tambahnya bagaimana nih sini tuker tambah selalu bisa melayani bosku asal tuker tambahnya dan cocok burungnya Oke jadi syaratnya kalau tuker tambah burung nominus sesuatu tambahannya dan dibawa ke lokasi ya Mas ya Oke Mas kita coba pantau dulu ya iya siap baik teman-teman untuk yang pertama kita mulai dari jenis burung beranjangan MTB dan untuk pantauan beranjangan MTB ini teman-teman jadi burung sudah rawatan dan sudah makan pur ya jadi tinggal nggak repot dan ngepurin lagi tinggal rawat-rawat selengkapnya untuk adaptasi biar jadi gacor teman-teman teman-teman dokter pantau lumayan aman untuk yang main etseran teman-teman jadi gunung beranjangan ya untuk pengornya di nota 200.000 dari beranjangan MTB yang rawatan teman-teman dan untuk kelamin jamin jantan ya teman-teman untuk jenis gunung beranjangannya selengkapnya tersedia juga teman-teman untuk murai batu trotol dan untuk KTP atau kelamin masih di gambling ya teman-teman nota betina seperti ini untuk pantauannya untuk murai trotolannya gambling nota betina saja teman-teman pakai ring hasil tanggaran pastinya untuk burung non gembung paruhnya tebal banget ya dan untuk harganya perekornya di nota 350.000 dari jenis burung murai batu trotol nota gambling eh gambling nota betina ya bergeser ke jenis burung kenari teman-teman ada burung kenari merlock ya ini kalau dipantau langsung teman-teman warnanya ini benar-benar kayak wortel nah ini hasil tukeran dari teman kicoman ya teman-teman untuk burung terpantem bulu sebagai ring ya harganya cukup di nota 150.000 dan untuk kelaminnya ini jantan teman-teman dari jenis burung kenari merlocknya oke jadi karena hasil dari tuker-tukeran cukup di nota 150.000 saja teman-teman untuk stoknya ini ada satu ekor ini burung gacor ke gimana nih masih mes itu rawatan aja ya oke bergeser ke burung masterannya teman-teman tersedia untuk jenis burung kapas tembak ya seperti ini untuk pantauannya nah ini tersedia ada bondol ada mulus teman-teman untuk harga di nota 380.000 berlaku untuk bondol mulus dari jenis burung kapas tembaknya ya jadi sangat terjangkau pastinya teman-teman dengan harga 380.000 bergeser ke jenis burung cucak kinoi dan kita pantau untuk cak kinoi yang kelaminnya jantan teman-teman seperti ini untuk pantauannya burung artik-artik alias sehat-sehat ya ada yang mulus ada yang bondol teman-teman untuk cak kinoi ini di nota berapa nih Mas Simeng 330.000 saja teman-teman untuk jenis burung cucak kinoi kelamin jantan bergeser ke jenis burung cucak biru teman-teman untuk yang kita suit ini yang kelamin betina seperti ini untuk pantauannya untuk yang kelamin betina dari jenis burung cucak birunya untuk harga perekor di nota 150.000 dari jenis burung cucak biru yang betina ada juga untuk yang kelaminnya jantan ya seperti ini teman-teman untuk pantauannya ini rata-rata jantannya trotol ya oke teman-teman seperti ini dan untuk harganya perekor di nota 350.000 untuk cucak cak biru trotol jantannya dan kita kembali kasih pantauan untuk jenis burung cucak kinoi teman-teman di harga seratus ribu untuk cucak kinoi yang lamin jantan nah seperti ini untuk pantauannya ya nah bagi buat para teman kicomania yang mau saja teman-teman dari jenis burung cucak kinoi yang minusan jadi ini lagi megap-megap kelelep ya teman-teman habis berenang untuk stopnya ini tersedia ada satu ekor untuk nota cukup dibanderol seratus ribu buat teman-teman kicomania yang mau siapa cepat dia dapat stop ada satu ekor ya silikas dari kiosendi teman-teman tersedia selalu untuk jenis burung cucak hijau dan kita mulai dari jenis burung hijau PH ya seperti ini untuk pantauannya ini stop benar-benar aman banyak nah tinggal lagi di pantauannya ada mulus ada gondol teman-teman untuk cucak hijau PH nya untuk perekornya di nota Rp330.000 dari jenis burung cucak hijau PH nya ini banyak teman-teman kicomania kita juga yang lagi pada pantau ya untuk jenis burung cucak hijau PH nya selain dari yang cucak hijau PH nya teman-teman tersedia juga untuk jenis burung cucak hijau yang mau pengen dan ini untuk yang KTP nya Sumatera seperti ini untuk pantauannya teman-teman masih aman untuk yang mau mengenai CRM dari jenis burung cucak hijau Nopeng Sumatera ya untuk harganya perekor di nota Rp600.000 berlaku untuk gondol mulus teman-teman dari jenis burung cucak hijau Nopeng Sumatera nya tersedia teman-teman untuk jenis burung murai batu palangkanya seperti ini untuk pantauannya ya ada satu ekor yang besar dari jenis burung murai batu palangkanya teman-teman untuk kondisi burungnya sudah makan pur ya dan untuk harganya di nota Rp670.000 teman-teman dari murai batu palangkanya ini ekor panjang atau gimana selain dari cucak hijau Nopeng yang Sumatera teman-teman ini tersedia juga untuk jenis burung cat hijau yang Jawa Timurannya ya nah ini stok bentuk-bentuk full berada dikadang kotak susun di bagian atas nanti kita coba pantau untuk memperjelas ya posturnya teman-teman dari jenis burung cat hijau jenis burung cat hijau Nopeng untuk bodi terpantau besar-besar ya Nah stok ini puluh ada juga untuk yang trotol teman-teman Oke udah nampak warna hitam di bagian leher ya nah Mas Riki untuk harga yang Jawa Timur ini di nota berapa nih Rp650 berlaku gondol mulus nih Oke gondol mulus Rp650.000 teman-teman untuk cat hijau Jawa Timurnya Nah kalau untuk yang trotol bagaimana nih sama aja Oke sama aja ya teman-teman untuk nota Rp650.000 ini berlaku gondol mulus dan untuk trotolan Sucak Ijo KTP Jawa Timur Mas di kiosnya masih ini kalau untuk harga ini net atau masih bisa dinego mas soal harga masih bisa digoyang sampai bodi bosku Oke masih bisa digoyang sampai jadi ya jadi untuk harga di YouTube ini enggak buat patokan harga segitu ya Mas ya ada yang dinego ada yang net gitu Mas ya soalnya burung-burung enggak tahu pentingnya apa ya malah harganya betul Oke enggak sama burung adanya dia siap nama semisalkan nih kalau untuk harga tidak sesuai dengan YouTube solusinya bagaimana Oke karena ada juga dari pertanyaan para teman kicomannya ya Oh giliran datang ke kios harganya berbeda badan dengan seluruh diunjukin screenshotnya ya dan untuk kena screenshotnya pasti bisa digoyangin Oke siap baik Mas kita lanjut lagi ya Mas ya lanjut lagi semangat Oke Oke ini ada pantuan untuk jenis bunung murai batu teman-teman trotol jantan ya Oke ini indukan ekornya berapa mas 24 oke traikor panjang ya teman-teman untuk posisi juga kita pantau bareng-bareng teman-teman posisi terpantau besar paru oke ya matanya juga belum nih pakai ring apa nih Mas ini ring peternak Mas ini ring peternak Oke burung udah makan pun ya Mas Oke udah makan pur juga ya saya masih basah ya baik ini juga masih basah ekornya kayaknya jadinya ini melengkung ya Mas ya Oke di nota berapa sih Mas kalau yang begini Mas 1.500.000 Oke di notas 1.500.000 teman-teman untuk murai batu trotol jantan terah ekor panjang ya oke ekor biasanya juga ada dan untuk stok yang begini ada berapa ekor Mas cuma satu ekor Oke teman-teman tersedia ada satu ekor ya dan untuk tulangan kakinya juga besar ya Mas ya baik teman-teman tersedia ada satu ekor siapa cepat dia dapat ya untuk yang terah ekor panjangnya dan kita pantau untuk yang ekor ekor biasa ya Mas ya Oke teman-teman dan ini untuk pantauannya ya dari murai batu trotol jantan ekor biasa nah ekor biasa pun masih dibilang panjang juga ya karena traindukannya ini 20 ya Mas ya 2019 teman-teman bodi nggak kalah besar paru oke ya dan burung udah makan pur juga nih Mas pur juga top ini Oke niringnya Rp302 ya Nah untuk stok lagi lumayan banyak teman-teman ini baru buang aran juga ya Mas ya oke buang aran juga teman-teman dan untuk harganya sangat berjangkau cukup di notas 1.050.000 saja teman-teman dan untuk burung ini masih bisa dineko dan banyak pilihannya teman-teman harganya Rp1050.000 kalau kurang murah murahin lagi Oke kalau kurang-murah dimurahin lagi digoyang sampai jadi peluangnya masih ya oke tahun baru-baru harga baru Oke pastinya murah-murahin lagi kurang-murah murahin lagi pokoknya kecet terus sampai bawah ya hahaha siap-siap jadi untuk harga di YouTube bukan harga patokan teman-teman pastinya di kiasmas ini ini masih bisa dineko dan burung menyusulkan kualitas ya ada kualitas ada harga teman-teman Mas Komeng ini kan menjerah hal ribur nih barangkali dari teman kecomannya nanti pada Panto ya cari jenis burung cak hijau atau murah batunya nih untuk total keseluruhan cak hijau berapa ratus ekor nih kalau cak hijau kalau yang ngopeng sampai PH ada ratusan ekor ratusan ekor kira-kira berapa ratus ekor teman-teman ada 175 ekoran 175 ekoran kalau untuk murah batunya murah batu kira-kira 200 ekor 200 ekor melalui gambling jantan-jantan pokoknya sudah pilih semua Oke siap jadi total keseluruhan ya Mas ya nanti sebanyak burung ini nih mau dijual dilepas liarkan dibagi-bagi atau di gratis ini Oke jadi keseluruhan ini bener-bener banyak untuk stoknya ya Mas ya dan makanya dijual dengan harga yang terjangkau Oke siap Mas kita pantau lagi ya Mas ya yang penting abc Oke asal batik ditulke Oke siap mantap yang lagi cari untuk murah batu kelamin betina siapan teman-teman juga tersedia seperti ini untuk pantauannya Oke warna kelau ya ini burinya juga temuk banget mata belok paruhnya oke pastinya untuk burung yang non-kembung teman-teman kita bisa pantau untuk suara dari kretekannya ini jernih ya jadi bukan kropel teman-teman nah ini untuk harganya di nota berapa sih Mas itu 450 450 Oke teman-teman ini mureh batu betina siapan 450.000 burung non-kembung padahal ya Mas ya Mas biasanya di atas rata-rata ini harga di nota berapa nih mas biasanya kalau 600.000 600.000 ya Oke teman-teman 600.000 biasanya di nota 4 setengah saja di kiosnya Mas Dedy dan untuk stok yang begini ada berapa nih ada tiga ekor ya oke jadi aman teman-teman tersedia ada tiga ekor untuk murah batu pertinanya dan kita masih di jalur burung murah batunya teman-teman kali ini kita shoot untuk pantauan dari jenis murah batu yang pastol seperti ini teman-teman untuk pantuannya oke ekor dalam kondisi lagi dorong teman-teman untuk murah batu pastolnya ya parunya terpantau oke ya mata juga oke nah nih hasil tangkaran juga teman-teman untuk ringnya ring peternak nih di nota berapa nih masih meh ini pastol di nota berapa nih 1.200.000 Oke burung udah makan teman-teman kita bisa lihat pantauan katurangan teman-teman paruh masuk dan untuk mata oke badannya oke nah teman-teman yang perlu perhatikan dan cermati bagian kuku jadi kukunya ini ada yang dibilang kuku anjing maksudnya kuku anjing ini jadi ada salah satu nih kukunya kan warna hitam semua nih Nah ada salah satu warnanya putih itu yang disebut kuku anjing kata pemain burung murah batu nah ini kalau yang dengan kartu orang-orang kuku warna hitam semua seperti ini menandakan faktornya oke maksudnya oke jadi ini hanya sekedar berbagi informasi buat para teman gizomania masih mengikuti satu ekor begitu oke dan menurut stoknya ada satu ekor ya gilota 1.200.000.000 kan Raja Oke yang dipasihkan satu-satu oke tinggal satu tadi ya jadi bodi enak ya dan rahmersi Oke katurangka terangnya ring double tersedia dan ring double ini kan ring alpbnbnr ini cuma kiosk dan ini ring double rahmersi Pertanak dari mana nih mas? Pertanak dari kampung sendiri Oke dari Jepara punya ya? Jepara punya Nah ini kalau udah ngeplay gayanya enak banget teman-teman ngobraknya ya Oke lanjut dipantau tersedia ada satu ekor untuk pokokai batu pastolnya Nah ini penampakan untuk jenis burung jalak suren Ini solot Anakan mandiri Solot oke Nah stoknya ini ada satu ekor langsung solot ya mas ya? Solot kalau ini kayak saya kalau dia penghabis ini langsung kayak obral Oke emang dinota berapa ini mas? Ini cukup Rp220 Rp220 Nah biasanya kan Rp250 Jadi Rp220 kita langsung lepas Langsung lepas Kalau barang stabil lagi harganya stabil lagi Normal lagi kalau ada stok terbaru harga normal lagi gitu mas Komek Tapi untuk harga masih bisa neko ya? Masih bisa neko Oke ini karena harga ngabisin biasa nota 2,5 di nota Rp220.000 Oke Untuk selangatnya teman-teman kita berhasil ke jenis burung jalak putih ya Yang kategori anak-an mandirinya ya Seperti ini untuk pantauannya dan untuk stok dari jenis burung jalak putih ini masih terpantau aman Buat teman-teman yang mau manajeran ya Dan harganya per ekor di nota Rp330.000 saja teman-teman Biasanya untuk nota normal ini 3,5-an ya Saya tinggal lagi dipantau saja untuk teman-teman jenis burung jalak putihnya yang mandiri Ada tersedia teman-teman untuk jenis burung jopin atau ekekelingnya Seperti ini untuk pantauannya Dan untuk stok ini tersisa ada 1 ekor Harga di nota Rp550.000 Teman-teman dari jenis burung jopinnya Jadi semakin siang semakin sampe penguncul ya teman-teman Di kiosnya Mas Endi Dari salah satu para teman-teman jenis burung jalak putih Oke teman-teman kita berlanjut ke jenis burung mantenan gunung ya Atau yang lamin betina Tersedia untuk yang mulusan dan ada 1 ekor untuk stoknya Dan untuk harganya di nota Rp100.000 masih bisa dineko teman-teman Untuk jenis burung mantenannya Untuk stoknya tersedia ada 1 ekor Dan untuk burung sudah makan pur ya Nah untuk teman-teman kabar gembira buat para tuan kiswaman ya Tersedia untuk jenis burung anis kembang yang dewasa ya Dan untuk burung sudah pada makan pur total teman-teman Untuk jenis burung anis kembangnya Tersedia ada 3 ekor untuk jenis burung anis kembangnya Dan untuk yang kita shoot ini sangkar yang seperti ini teman-teman Perlu diperhatikan ya Dan ini untuk kelamin yang jantan Jadi sudah pantauan dari pemilik guildnya Ini untuk kelamin yang jantan Dan sebelah kanan ada 2 ekor ini masih tanda tanya atau gambling Dan untuk harganya cukup di nota Rp350.000 teman-teman Jadi walaupun yang jantan sudah makan pur total Ataupun yang masih kategorinya gambling ini harga sama Tetap di nota Rp350.000 untuk jenis burung anis kembangnya Yang mau atau yang lagi cari silahkan lanjut di pantau Pasar bulung pramuka kiosendi Tersedia ada 3 ekor untuk jenis burung anis kembangnya Dan kita kembali kasih pantauan untuk mureh batu non gembung ya M.H. non gembung seperti ini untuk pantauannya Ekor berapa nih mas kira-kira? Ini ekor 17 Ekor 17 Oke burung udah ngepura atau yang ini? Ini pur halus Puralus Untuk harganya di nota berapa nih mas kira-kira? 1.100.000 1.100.000 teman-teman Untuk mureh batu M.H. non gembung ya Nah untuk stok ada berapa nih? Stok ada Stok terbatas ya Stoknya terbatas ya Untuk mureh batu M.H. non gembung ya Dan seperti ini untuk pantauannya teman-teman Baik teman-teman kita bergeser ke jenis burung anis merah ya Dan ini untuk anis merahnya ini kondisi yang pastol teman-teman Tersedia ada 1 ekor untuk jenis burung anis merahnya Untuk burung sudah makan pur ya teman-teman Harganya di nota 450.000 Untuk jenis burung anis merahnya Nah ini mas Riki sedang bungkus-bungkus apa nih mas? Cak hijau Ini romanya lagi ada pemburungan nih Ini yang ke satu teman-teman Dan ini untuk yang ketiga Semuanya dari totalnya 4 teman-teman Ini untuk yang Jawa Timur ya mas ya? Oke yang Jawa Timur nih teman-teman Ini dari teman Kicomani yang burung apa gimana mas Riki? Burung Burung Jadi semakin siang semakin banyak teman Kicomani kita Yang lagi pada Panto ya teman-teman Di kiosnya Sandy Nah ini teman Kicomani kita Mau diminan pendapat tapi masih malu-malu teman-teman Jadi kita nyesut saja untuk transaksinya seperti ini ya Lanjut di Panto saja Untuk yang lagi jari burung Ocehan Baik burung Mas Teran di kiosnya Sandy Harga terjangkau masih bisa dineko Kalau nggak bisa dineko nanti DJWR saja Ini mas Komengnya nih Oke mas Komeng Terima kasih untuk waktunya ya Dan pokoknya Yos mas ini ini jadi rekomendasi para teman Kicomani ya Tetap semangat Jangan lupa tersenung Oke Badan terasa lelah Oke badan terasa lelah tetap semangat ya Untuk bekerja bukan tiduran Oke Apa tadi Harga diri Harga diri Lelaki-lelaki itu bekerja Bukan apa Bukan tiduran di sofa Bukan tiduran di sofa Oke Semangat Mas Komeng Oke teman-teman Jadi sampai disini dulu ya Untuk informasi stok dan harga burung Di kiosnya Mas Sandy Tanggal 4 Januari hari Sabtu Jadi untuk pemesanan Juga pastinya sangat membantu dan melayani Yang mau berpesan-pesan tinggal lanjut di kolik-kolik saja Untuk nomor kios kita cantumkan di deskripsi Ada juga di pojok video kiri kita Teman-teman yang paling atas Sampai ketemu di video-video selanjutnya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh